Intro Seorang warga Ramdhani alias Petoy memiliki gangguan kejiwaan sejak tahun 2015 silam dilaporkan warga karena telah mengancam keselamatan warga Sebelumnya pihak keluarga sempat membawanya ke rumah sakit jiwa di kota Medan Namun tidak diketahui alasan yang jelas pihak rumah sakit memulangkan Ramdhani alias Petoy ke rumahnya di Keluran Sri Padang, kota Tebing Tinggi Dan kini ia membuat warga resah akibat ulanya yang kerap memukuli warga Warga yang was-was pun berame-rame mendatangi kantor Lura Sri Padang untuk meminta pemerintah melalui Lura agar Petoy dapat diamankan Norman salah seorang warga mengatakan bahwa Petoy kerap kali membuat onar dan ia juga kerap memukuli warga tanpa alasan yang jelas Sementara Petoy saat ini tinggal sendirian di kediamannya Lantaran sebelumnya Petoy telah membunuh salah seorang keluarganya dengan sadis Kami masyarakat antur mangan ingin mengapakan si Amdhani alias Petoy yang mana si Petoy ini telah meresahkan kami Karena pada tahun 2017 dia telah membunuh seorang anak Jadi sekarang ini pun dia semua kami masyarakat antur mangan selalu dipijar, dilempar dan mengatakan ingin membunuh kami Dia memang ada kurang warasnya? Ya, memang gila Jadi tujuan kami kemarin memohon kepada Pak Lura supaya si Petoy ini segera dikirim ke rumah sakit gua Sudah meresahkan ya Pak? Sangat meresahkan sekali Sementara Lura Sri Padang Saragi mengatakan pihaknya akan segera mencari jalan keluar untuk permasalahan yang diadukan oleh masyarakat di lingkungannya Ada laporan dari masyarakat Salah satu masyarakat di situ Ada gangguan, gangguan kejiwaan yang meresahkan warga Ada laporan dia mengganggu ketenangan di situ Jadi ada upaya dari masyarakat bagaimana mencari solusinya Mereka datang ke tanpa burah Minta pendapat dari kami Dan kami bilang, buatlah surat permohonan Bahwasannya masyarakat butuh bantuan dari Kuran untuk menangani masalah ini Kemudian kami terima permohonan mereka Dan akan kami buat surat yang akan ditunjukkan Sebelumnya kami akan berkontasi dulu dengan puskesmas di Padang Kemudian kami akan membuat permohonan ke dina sosial Untuk mengatasi solusi atas masalah ini Dianggap telah merasakan dan mengancam keselamatan warga Diharapkan pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan cepat Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Tim Liputan, Sumo TV Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton